ini ikanku mana ikan halo ini kita mau kasih makan siang ikan nila oke adek-adekku cintaku kata Nana ayo makan semua yuk ayo kita kasih makan yang kecil juga asoi makan deku yo tunggu habis ya Oke ini ikanku mana ikanmu nah ya ayo mana udah besar belum besarkan jadi ini kita kasih makan dua ya ini 781 polos ini min 1 campur pf-1000 kenapa nih gua campur karena jadi yang kemarin yang dua-dua jari itu kita campurin di sini nih karena kemarin kita beli hampir berapa ya 100 berapa ekor ya mati karena gara-gara terpalnya ini baru kan mungkin keracunan juga ini kan jadi kita campur campur aja karena yang kolam sebelah itu bibitnya baru lagi ini pokoknya semua di uji coba dulu kenapa kita tetap harus kasih min 1 tapi biar yang kecil itu kebagian makan juga nih linca nih melihat kalau saya ngasih makan ikan nggak pakai jam pokoknya dia lapar selama dia mau kasih kasih jadi nggak terlalu ribet ya harus jam 6 masih makan nggak seperti itu saya pokoknya selama dia lapar kita kasih karena nih makanan udah kita bibis jadi udah lembut sebenarnya ikan nila ini kalau menurut menurut saya kalau yang diperhatiin ya kalau dia kenyang dia akan masuk ke dalam tapi kita juga nggak boleh terlalu banyak juga eh pakai hati lah pakai pakai rasa lah terasa kok dia mereka tuh kenyang nanti makanan pasti banyak sisa di atas lama-lama berasa semoga ini udah ada yang lumayan gede ini coy udah semoga sih enggak mati mendadak ya semoga enggak mati mendadak itu udah habis noleng Hai makan ikan ini kondisi hujan Aduh saya udah mulai ini ini tuh kan yang kecil-kecil tuh ada yang kecil tuh nah kita taruh disitu biar dia kebagian makan karena ini 781 nya kecil belum bisa makan mulutnya masih kecil nah responnya lama-lama tambah lambat ya tuh liat tapi itu udah lumayan gede lho udah ini udah cuman baru 4 minggu kali ya baru 4 minggu kali ya udah hampir dua jari setengah itu gede itu ini kita pindah haluan ke sebelah sini ini mau buat bibit goreng nih nih anakan kita be ini dulu gua beli bibit nila eh itu nilainya gede nggak gede-gede ternyata cari tahu itu ikan yang buat ikan predator dong tapi ini anaknya udah banyak ini anaknya udah lumayan gede-gede ini tapi induk apa yang gue beli pertama udah pada ada yang udah di go dimasak kemarin gue selesaiin tiga mati gara-gara listrik tiba-tiba mati woi ini mah kalau udah digoreng ini mah digoreng sambal mah enak ini eh coy liat tuh ikan gua ini kolam yang biasa nanak kasih ikan ini nanak biasanya ngasih ikan di kolam eh ngasih kolam ngasih ikan nila disini karena kolamnya pendek lima jadi dia sedadanya nanak ini aduh yang kolam sebelah belum makan ini mah makan besit banget ini nah ini ya kalau yang gue perhatiin ya kalau dia hasil dari ternakan kita sendiri itu ikannya kuat banget ikannya kuat banget mungkin dia dari rahimnya dari rahim dia udah cocok sama lingkungan kali ya ini kalau gue nggak pindah-pindahin kolam ini kan bisa dibilang nggak ada yang mati jadi dia mati tuh karena karena perpindahan kolam aja tuh habis yang sebelah sana belum dapat makan enak ngeliatnya kalau ini total air airator enak kali ya pakai GoPro GoPro nya ditaruh di dalam baru melihat ikan-ikan bergerak di dalam ini masih lapor deh ini ini ikanku mana ikanmu gesitkan ini mah kalau segede tiga jari aja mak semuanya ini mah lumayan juga enak juga makannya ini ini kolamnya terpalnya bocor mulu pret banget nih harus ganti terpal baru dia baru dua bulan nih terpal ikanku ikanku adek-adekku oke ini dipengganti indukan nih ya buat disini semua ini mah lumayan lihat ini anak sendiri kan lihat enak kan dia lihat dia bergerak kan ini anaknya ini anaknya banyak banget oke apa dia masih mau makan kita lihat masih mau dia dia masih lapar ini gua pindahin sini nih dari ikan sebelah karena ini lebih lebih tinggi airnya oke lah ya cukup lah ya sepertinya terkegenjangan lah selamat menikmati 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 selamat menikmati